Intro Pada hari kejauh siang ini, kami Ratusan jurnalis dan organisasi pers mendatangi pengadilan negeri kelas 1B Kota Metro mengeluarkan aksi gerakan solidaritas. Untuk memberikan support dan dukungan kepada Eko Wajintoro, wartawan media online beritakarisma.com yang digugat terkait pemberitaan oleh seorang pengacara AH di pengadilan negeri kelas 1B Kota Metro Senin 23 November 2020. Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, telah diatur tugas dan fungsi pers dalam Undang-Undang Pers, yakni setiap organ negara yang merasa dirugikan disebabkan karena ada pemberitaan, maka ada rekanisme yang bisa dilakukan melalui Dewan Pers. Perkara Eko Wajintoro mendapatkan perhatian serius dari rekan-rekan jurnalis dan lintas organisasi pers, karena akan menjadi citra buruk bagi dunia pers ketika suatu pengungkapan kebenaran dianggap penyamaran nama baik, sehingga menjadikan sebuah karya nyata sesuai fakta dibungkam, hanya karena kepentingan personal pribadi. Gerakan aktif solidaritas bersama berkewajiban mendorong pihak pendegak hukum untuk berlaku adil dalam mendegakkan supermasi hukum, tidak sebang pilih, serta harus jeli melihat tokoh perkara. Jangan ada korban lagi seperti yang dialami wartawan Eko Wajintoro. Semua akan kepentingan ini, rekan-rekan tadi minta 7 orang, sudah kita komunikasikan, silahkan 7 orang, ini sudah ditunjuk. Serah harapan kami dan kawan-kawan yang menyebabkan ini, berintinya, oh memang, di luar konteks dan beliau selaku kuasa lokal di kata-kata, kami meminta. Ya, nanti biar majlis yang mempertimbangkan dengan pesan saya, kalau masuk kembali lagi saya sudah katakan di, jangan terlambutan dengan mereka. ya, ya akan di, tidak siap, menjelaskan dengan proses, dan menyebabkan akurat dia, setelah, ini, yang ditampai dengan mereka. Pencemaran apa baik? Itu gak mungkin dong, orang tua korban itu mendatang disini, menyatakan bahwa ini, mereka malah terbantu dengan hasilnya selaku berita. Disini, orang tua korban itu kita akan cekan, dia tidak menuntut. Nah, sepertinya disini ada dalam keratu, ya, yang menjadikan, ini seharusnya tidak menjadi. Ya, kalau, kalau di kodak etiknya, saya rasa orang jurnalist itu sudah diikali dengan itu. Nah, yang disini, kita lihat, wartawan yang menjalankan tugas ini, dia sudah sesuai. Di mana dia, disitu ada narasumber, disitu jelas, jelas dia juga menandangi, rakyat untuk menjadikan permasalahan yang terimbang. Yang jelas untuk, untuk dia mengambil, menjalankan tugas ini, sudah berimbang, antara narasumber, dan pihak yang menjatuhkan itu. Dari Kota Metro, Dedy Hanjiyadi, Haluan Indonesia, melaporkan. Terima kasih. Dari Kota, siang berselam. shoah, jurun. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!